Dampak wabah COVID-19 membuat banyak hewan yang dilepasliarkan terancam kelaparan. Mengantisipasi hal ini, Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti memberikan sumbangan pakan untuk kera di objek wisata alas Kedaton Marge Tabanan kemarin. Pakan berupa ubi, pisang, jagung, gabah, dan buah-buahan diserahkan Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti dengan menggandeng DPRD Tabanan, Forkopimda, dan sejumlah stakeholder di Kabupaten Tabanan. Sumbangan pakan untuk kera di objek wisata alas Kedaton ini diberikan untuk persediaan selama 6 bulan sebagai antisipasi di tengah pandemi COVID-19. Pemberian pakan ini sekaligus untuk mengantisipasi agar kera-kera yang dilepasliarkan di objek wisata ini tak kelaparan setelah tak lagi mendapat tunjungan wisatawan. Selain itu, dengan pemberian pakan ini kera diharapkan tidak memasuki area permukiman warga. Aksi pemberian ubi dan buah-buahan bagi ribuan kera ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah tabanan sesuai konsep Trihita Karana. Merebaknya wabah COVID-19 di Bali selama lebih dari 2 bulan terakhir, membuat masyarakat tabanan yang mayoritas menggantungkan penghasilannya dari sektor pertanian dan pariwisata turut terkena dampaknya. Perhatian kita kan tidak hanya kepada umat manusia saja, tapi kepada alam superstar beserta isinya. Jadi di alas kedatangan kan kita banyak ribuan monyet ya, jadi kita dengar kemarin kan agak kurang makanan. Jadi sekarang kita bersumbansi, goto bayong, ada teman-teman DPR bawain jaring, kacang, bawain ubi ya kan misalnya kayak gitu. Jadi ya untuk menjaga keseimbangan alam. Selain membantu pakan bagi ribuan kera di alas kedaton, Bupati Eka beserta rombongan juga menyerahkan paket sembako kepada para pedagang yang terdampak penutupan daerah tujuan wisata alas kedaton. Dari Tabanan, Imadi Argao, Ainus, melaporkan.